Nah teman-teman pada video ini saya akan bahas contoh soal kelajuan Nah yuk disimak video ini jangan lupa di subscribe channel ini Dan tonton video ini sampai selesai ya agar kalian memahaminya Nah teman-teman ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan kelajuan Nah teman-teman lihat disini soal ini menyatakan Sastro pergi ke sekolah dari rumahnya pukul 6.30 WIB WIB atau waktu Indonesia bagian barat Nah untuk tiba di sekolah dari rumahnya ia berbelok ke arah timur sejauh 2 km Lalu berbelok ke arah utara sejauh 1,5 km Lalu berbelok lagi ke arah barat sejauh 2,5 km Jika sastro tiba di sekolah pukul 06.30 WIB Maka kelajuan sastro selama bergerak sebesar Nah disini kita akan menentukan kelajuan sastro selama bergerak Berarti dari rumahnya hingga tiba di sekolah Nah disini sebelum kita cari berapa besar kelajuan Kita cari dulu ya Apa yang diketahui di soal ini Nah disini sastro berangkat pukul 6.30 Berarti bisa kita tuliskan waktu berangkatnya Berangkat 06.30 WIB Berarti bisa kita tuliskan juga waktu tibahnya pada pukul 06.50 WIB Nah disini seperti ini Coba kita gambarkan nih teman-teman Lintasan yang ditempu oleh sastro Untuk tiba di sekolah dari rumahnya Dia berbelok ke arah timur sejauh 2 km Misalkan ini adalah rumah sastro Dia ke arah timur sejauh 2 km Nah ke timur disini ya teman-teman Kemudian lalu berbelok ke arah utara sejauh 1,5 km Kesini sejauh 1,5 km Selanjutnya ia berbelok ke arah barat sejauh 2 km Nah disini kita tuliskan 2,5 km Nah jika sastro tiba di sekolah pukul 06.50 Maka kelajuan sastro Berarti disini kita ingin mencari kelajuan ya Nah kelajuan itu adalah Apa nih teman-teman Nah kelajuan itu ialah Jarak dibagi waktu kan Berarti kita harus cari berapa jarak totalnya Atau jarak tempuh yang dialami oleh sastro Nah sebelum kita cari pinya Kita cari jaraknya dulu ya Berarti jarak totalnya adalah Nah kita namakan disini adalah S1 Disini S2 dan disini S3 Berarti jarak totalnya atau jarak tempuhnya Ialah S sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 Kenapa ditambah? Karena jarak adalah seluruh panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak Berarti S1 sama dengan 2 km Ditambahkan 1,5 km Ditambahkan 2,5 km Nah berapa nih teman-teman 2 ditambah 1,5 Sama dengan 3,5 ya Kemudian 3,5 tambah 2,5 adalah 6 km Nah karena di opsion ini Satuannya adalah meter per second Sedangkan yang kita dapatkan jumlah jarak total adalah 6 km Nah berarti 6 km itu Kita ubah satuannya ke meter dulu ya teman-teman Nah berarti kalau 6 km itu adalah 6000 meter Berarti jarak yang ditempuh oleh sastro dari rumahnya hingga ke sekolah Ialah sejauh 6000 meter Nah selanjutnya Kita juga harus mencari nih Atau menentukan berapa sih waktu tempuh sastro dari rumahnya ke sekolah Nah karena sastro berangkatnya pukul 6.30 dan tibanya pukul 6.50 Berarti waktu yang dibutuhkan sastro untuk bergerak dari rumahnya ke sekolah adalah 6.50 kita kurang 6.30 Yaitu berarti selama 20 menit Nah disini bisa saya tuliskan T nya sama dengan 20 menit Karena di option ini Satuannya adalah meter per second Sedangkan T nya disini 20 menit Berarti kita harus ubah ke satuan second atau detik Nah 1 menit itu sama dengan 60 detik Berarti 20 menit adalah berarti 20 dikali 60 detik Atau 2 kali 6 sama dengan 12 berarti 1200 second Atau 1200 detik Maka kelajuan sastro adalah P sama dengan S per T Nah S nya adalah 6000 kita bagi dengan 1200 Nah disini 0 nya bisa kita coret Di bawah juga kita coret 2 angka Nah sisa menjadi 60 dibagi 12 60 dibagi 12 itu adalah 5 Berarti ini adalah 5 meter per second Nah teman-teman Jarak tempu per waktu tempu ini dapat juga dikatakan kelajuan rata-rata ya Berarti bisa kita juga katakan kelajuan rata-ratanya sastro Ialah sebesar 5 meter per second Berarti jawaban yang tepat ialah Jawaban bagian A Nah sekarang teman-teman bagaimana nih Apakah kalian sudah paham dengan pembahasan soal yang tadi? Nah kalau sudah paham berarti kalian sudah tahu dong Bagaimana cara menghitung kelajuan yang dialami oleh benda yang bergerak Nah teman-teman harus ingat juga Kalau kelajuan ini berhubungan dengan jarak ya Nah jarak itu seluruh lintasan yang ditempu oleh benda yang bergerak Nah teman-teman sampai disini pembahasannya ya Nah teman-teman harus perbanyak latihannya Biar agar lebih mudah memahami atau menyelesaikan soal tentang atau yang berkaitan dengan kelajuan ini Atau kelajuan benda atau kelajuan yang dialami oleh benda yang bergerak Sekian sampai jumpa Jangan lupa di subscribe channel ini ya Lalu tekan like, share, dan komen Terima kasih Nah sekian pembahasan soal kita kali ini Sampai jumpa Yuk cek video setelah ini ya Tidak